Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam dan sahabat Tawbah semua Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Untuk terus menikmati Mu'alaf-mu'alaf seluruh dunia Yang ada di channel Youtube Tawbah TV Sebuah kisah nyata Kisahku unik menemukan Islam Aku dulu seorang Kristen Dan aku sudah pernah tinggal di Bali Dan sudah melalang ke berbagai negara Bahkan sempat tinggal di Inggris Kadang juga kembali ke tempat asalku Finlandia Dan akhirnya pada tahun 2015 aku menetap di Medan Dan semua temanku Lingkunganku di Medan semuanya adalah Muslim Sehingga aku tertarik ingin melihat dan mempelajari kehidupan orang Islam Walaupun sebenarnya aku masih berpikir untuk memilih sebuah agama Mungkin aku cukup berdoa dengan caraku sendiri Sehingga aku pun waktu itu belum punya niat untuk masuk Islam Aku pengen belajar dan pengen tahu lebih dalam tentang Islam Sebenarnya aku kaget pas tahu Ternyata Islam juga mengenal Nabi yang sama Seperti aku pelajari dulu waktu kecil di agamaku terdahulu Cuma yang bedanya di agama Islam tidak percaya Kalau Nabi Isa AS adalah anak Tuhan Sebelum kita lanjutkan kisahnya Jangan lupa subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik Insya Allah keberkahan buat kita semua Dari kisah para ma'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia Sebenarnya semenjak tahun 2011 Aku sudah pernah ke Medan Dulu aku sering menginat di homestay Yang berdekatan dengan masjid raya Sampai tahun 2015 aku menetap juga di Medan Juga sudah selalu tinggal di homestay tersebut Suatu hari ada orang datang ke kamarku Yaitu Bu Ika Aku masih ingat dengan beliau Beliau meminta aku ikut ke pengajian Ayo, mau ikut ke pengajian? Kata Bu Ika Pada saat itu aku tidak tahu apa artinya pengajian Dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sana Dan oke, aku ingin ikut saja Dan Bu Ika menjuruh aku memakai selendam Sehingga aku langsung pergi ke pengajian itu Yang awalnya aku tidak tahu itu apa Pada saat pengajian Dilaksanakan di sebuah rumah Di sebuah kampung tersebut Dan semua Ibu Ibu ngumpul untuk ngaji sama-sama Aku pun ikut saja Pas sampai ke rumah tersebut Aku melihat Ibu Ibu pengajian semua Memegang buku Dan duduk melingkar Dan rupanya pengajian itu Membaca Al-Quran Disitulah saya baru tahu Kalau pengajian itu Rupanya membaca Al-Quran Dan aku bergabung ke situ Ikut melaksanakan Seperti apa yang Ibu Ibu tersebut baca Padahal Dalam hidupku Aku sudah pernah keliling negara Seperti Inggris Dan lain-lainnya Bahkan kembali ke Finlandia Ke negara asalku Untuk mencari sesuatu Tentang kegelisahanku Tetapi belum mendapatkan Jawabannya yang aku butuhkan Jawabannya membuat aku Tenang dan puas Bahkan aku dulu Sempat ingin bunuh diri Karena hatiku selalu Tidak tenang dan gelisah Sebelumnya aku belum pernah Mendengar orang membaca Al-Quran Dan Alhamdulillah Aku mendengar Ibu Ibu baca Al-Quran Pada saat itu Sangat menyentuh hatiku Dan itu indah sekali Dan aku melihat Ibu Ibu yang membaca Al-Quran Seperti punya cahaya yang beda di muka mereka Mereka punya ketenangan Padahal saat itu Aku tidak mengerti bahasa Al-Quran Dan bahasa Arab Tetapi tiba-tiba Apa yang dibaca oleh Ibu pengajian Seperti masuk ke hatiku Aku tidak bisa menjelaskan Secara kata-kata Tiba-tiba Air mata aku Keluar Mengalir Mulai aku menangis Dan tiba-tiba Aku kayak melihat seluruh kehidupanku Seperti aku pernah kemana Melalui apa Mencari apa Nampak semua di mataku Seakan aku duduk Cuma beberapa menit Di situ Seperti aku duduk Lima tahun di situ Sehingga terbesit di hatiku Inilah jawabanku Selama ini Yang engkau cari Yang engkau butuhkan Ada di sini Sehingga kebetulan Ada seorang ustaz Ustaz datang ke pengajian Seperti biasanya Mengajarkan ilmu agama Ibu-ibu melihat aku menangis Tidak tahu Sudah berapa lama Bahkan aku menangis Seperti anak kecil Di lantai yang tidak berhenti menangis Ketika Pak Ustaz tersebut datang Mereka membicarakan tentang saya Kepada Pak Ustaz Pak Ustaz Ada teman kami Dari Finlandia Yang ingin masuk Islam Kata ibu-ibu Kata Pak Ustaz Apakah benar Kamu mau masuk Islam Pada saat itu Saya masih menangis Dan jawaban aku Datang saja Dengan sendirinya Padahal aku pada saat itu Tidak mikir apa-apa Sehingga jawaban aku Pada saat itu Ya Aku mau masuk Islam Sampai berulang beberapa kali Aku jawab Aku mau masuk Islam Sekarang Aku mau masuk Islam sekarang Aku Tidak mau nunggu Aku cuma mau masuk Islam Kata Pak Ustaz Alhamdulillah Selamat datang di Islam Kami akan bantu kamu Untuk menjadi Muslim Tetapi kamu Coba minta izin dulu Kepada orang tua Kalau tidak salah Itu hari Jumat Atau hari Sabtu pengajiannya Maka kata Ustaz Coba kasih tahu Orang tua kamu dulu Baik Akan saya tanyakan Ke orang tua Saya Kata Pada saat itu Aku tidak mikir lagi Aku mau Dan aku harus masuk Islam Inilah jawaban Yang aku cari dari dulu Dan disitu juga Aku telpon Orang tuaku Dua-duanya Untuk memberitahukan Bahwa aku Akan masuk Islam Sehingga pada saat itu Langsung Ustaz Membuat jadwal Pada hari Senin Untuk mengucapkan Insya Dan Alhamdulillah Aku sudah jadi Muslimah Dan dalam Islam Setelah menjadi Islam Aku belajar benar-benar Tentang Islam Dan dapat banyak Sangat pengalaman Semakin banyak Aku belajar tentang Islam Semakin banyak Aku tahu Tentang kebenaran Dan semua pertanyaan Yang aku tanyakan dulu Alhamdulillah Terjawab Dalam Islam Dan aku punya Tujuan yang jelas Dan terarah Setelah aku Masuk Islam Alhamdulillah Aku tidak gelisah lagi Dan semakin nyaman Dan tenang Di dalam Islam Inilah kisah Laura Zahirah Seorang wanita cantik Dari Finlandia Yang sangat unik Perjalanannya Dalam menemukan Islam Dan kita doakan Mudah-mudahan Laura Zahirah Selalu Estiqamah Dalam agama Islam Dan selalu Diberikan keberkahan Dalam setiap langkah Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh